Sementara itu, pemirsa puluhan buruh pabrik gula rendeng kudus lakukan aksi demo di halaman pabrik dengan menyegel alat berat dan menempatkan poster di depan kantor. Setelah tiga kali mendapat janji palsu pelaksanaan giling tak kunjung terlaksana, puluhan buruh tetap pabrik gula rendeng melakukan aksi demo di halaman PG Rendeng. Mereka menuntut pelaksana revitalisasi pabrik rendeng yakni PT Wika Barata untuk segera merealisasikan penyelesaian peralatan yang sedang dikerjakan sejak dua tahun lalu. Edi Wantoro, Ketua Serikat Pekerja PG Rendeng mengatakan, setelah gagal tiga kali menepati deadline giling, pihak PT Wika Barata diminta untuk kepastiannya penyelesaian alat dan buruh menuntut kompensasi untuk PG Rendeng. Pasalnya dengan kemunduran giling tebu di PG Rendeng, bahan baku tebu dari petani banyak yang lari ke pabrik gula tetangga. Direktur Operasional PT Wika Barata tidak mengakui bahwa proyek powerplane yang dikerjakan dianggap gagal. Dirinya mengatakan bahwa di dalam powerplane-nya belum stabil. Sampai saat ini belum ada realisasi untuk kepastian penyelesaian peralatan mereka. Terus dilanjut dengan pertemuan karena dia minta waktu antara karyawan, manajer, perwakilan petani, sama pihak KSO Wika Barata, dia mundur 20 Juni. Itu juga ada perjanjiannya. Tetapi sampai saat ini masih dilanggar dan tidak ada kepastiannya lagi. Makanya teman-teman hari ini aksi spontan menuntut kapan penyelesaian alat-alat dan kompensasi buat kita. Karena kemunduran giling ini kita banyak peluang yang hilang. Terutama BBT, bahan baku tebu, serta SDM. Ini tebu itu kan ada powerplane di dalam dan ada pabrik proses penggilingan tebu sampai pembuatan gula kristal. Jadi permasalahannya itu di powerplane internalnya. Itu belum berhasil, katakan stabil. Itu saja. Untuk kemasan gilingnya kapan, Pak? 30. Tanggal 30 ini ya? Bukeran tahun kemarin sempat giling, Pak. Tapi gagal katanya, Pak. Kira-kira bukan gagal, tapi belum memenuhi persyaratan kontak. Disinggung mengenai permasalahan pokok yang menyebabkan kegagalan giling, Bobi mengaku kegagalan giling disebabkan masalah teknis, di mana mesin baru di unit powerplane belum bisa berjalan maksimal. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.